Jeff gitu ya Jeff Saya yang kenalin nih, ini temen mabok aku dulu Terus, eh buset deh Serius, kamu itu kandoset Lah, kamu gak Ih, gitu kan Saat itu saya ngaku, saya gak punya ilmu apa-apa Kamu aja kan orang taunya Kamu yang gak bakal abaruh saya Dan saat itu dia bilang Sebentar lagi semua orang bakalan tau kamu Sebentar lagi semua orang bakalan liat kamu Gak akan liat saya Dan itu saya gak paham Gak ngerti maksudnya Gak ngerti, gak punya firasat Nanti malem dia bakalan meninggal Yang-yang gimana nih, yang lumayan nih Kita udah gak punya duit lagi, gitu kan Udah paling, ini cuma buat 2 hari doang Ini abis, gitu kan Ini lumayan duitnya Dan itu satu kalimat dari dia yang keluar Itu kayak tamparan buat saya Kenapa? Ngomong apa? Oh gitu Dengan uang segitu, dia yang nawarin kamu Kamu bisa ngejamin surga kamu gak? Oke um, tadi kita udah ngebahas panjang lebar Tentang anak Adiba Abizar, Bilal, semuanya Sekarang Pengen ke Umi sendiri nih Yang kita pengen tau juga Tentang awal mulanya Umi Pipik pertama kali memutuskan untuk berhijab Tadi kan Umi bilang di awal Justru waktu awal menikah Belum berhijab Belum Nah, awal mulanya Umi berhijab itu memang diajak sama almarhum Uje atau gimana Umi? Enggak 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 Justru Uminya Uje yang bilang kalau kamu mau nikah sama anak saya syaratnya pakai jilbab Padahal waktu itu masih jahiliah bareng kan? Masih jahiliah bareng Tapi yang minta malah Karena kan keluarganya Uje kan ibunya ustazah Keluarganya apa namanya penceramah semua Terus ya kalau mau nikah sama anak saya syaratnya satu sabar Harus sabar ngadepin dia Dua harus pakai jilbab katanya gitu Terus gak boleh lagi di dunia model lagi berhenti Karena waktu itu saya masih riwa riwi ya Di dunia model gitu sama titik kamar Jadi saat itu bilang Berat banget ya syaratnya Kalau ngeliat di sisinya Uje dia belum kerja dan segala macemnya bisa gak nih gitu kan Akhirnya saya bilang iya udah iya dulu deh Saya iya dulu jadi akhirnya saya pakai jilbab Jilbabnya bukan jilbab yang kayak sekarang modern gitu Pakai gamis yang gede jilbab yang langsung masuk gede banget gitu Kayak onel-ondel saya Udah syaratnya waktu pertama kali Bergok panjang gitu-gitu deh Kebayang banget Jadi begitu Umi bilang iya Nikah sama Uje udah gitu langsung Langsung dikasih hadiah Baju gamis dan jilbab Saya dipakai seperti itu yaudah pakai aja dulu pakai Tapi ya masih jahiliah Karena saya masih model kan Saat itu masih riwa riwi di Cikini itu di majelah aneka Jadi kalau keluar yaudah pakai jilbab Pakai ini cium tangan mertua Mau kemana aneka ada janjian sama temen Keluar dari modern buka layu Serius om? Oh iya Masih ngalamin hal itu Oh jadi masih buka tutup Buka tutup Tapi ini beneran pas pemotretan Dalam lintar pulang-pulang pakai lagi Depan mertua sampai akhirnya ketahuan itu Akhirnya cut sama sekali gak boleh Oh gitu Jadi sempat ketahuan waktu itu Dan ketahuan dan saat itu pun Uje juga Gak tau ada sisi Sisi rohaninya Uje Religiousnya Uje Yang pada saat itu dia belum jadi Ustadz Belum jadi Ustadz Jadi karena ekonomi kita udah Saya sempat jualan kue sama dia kan Saya bikin kue dadar gulung Coklat keju gitu sendiri kan Dijual titipin warung-warung Karena memang udah gak punya uang kita Sebelum Uje jadi pendakwa Ustadz ya Terus kita masih tinggal di rumah mertua kan Saat itu Yaudah hari-hari saya jualan kue Dia yang ngulekin kacangnya Sayang Kayaknya udah pernah kayak gitu mbak Kita gitu kan Terus kita berdua yang masaknya Titipin ke warung-warung gitu kan Terus Tapi cuma sebentar Habis saat itu banyak yang julid Soalnya udah kaya pakai jualan Kan mereka gak tau keadaan ekonomi kita Karena masih ngeliat nebeng sama Iya gitu Gue udah kaya masih jualan kan gitu kan Jadi yaudah lah akhirnya kita gak jualan lagi Dan saat itu Begitu sudah mulai Memutuskan Udah ninggalin model nih gitu Tiba-tiba biasa Aduh ujian lagi Ada yang nelpon Eh ini ada iklan nih Orangnya udah maunya kamu Katanya gitu Waktu itu iklan rambut deh Adalah Merknya sampai sekarang masih ada Kampo Kampo terkenal banget Lumayan loh duitnya loh gitu Wah mulai Ini tergoda lagi kan Ngomonglah sama ujian nih Yang-yang gimana nih yang lumayan nih Kita udah gak punya duit lagi gitu kan Udah paling ini cuma buat dua hari doang nih Abis gitu kan Ini lumayan duitnya Dan itu satu kalimat dari dia yang keluar Itu kayak tamparan buat saya Aku ambil waktunya sebentar ya Ngerasa gak sih Kalau setiap minggu Atau mungkin setiap bulan Kebutuhan kita itu semakin naik Pengen punya penghasilan tambahan Mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah Aku ada solusinya Alanabi Family Gabung kemitraan Alanabi sekarang juga Karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan Keberkah harian melimpah Juga didampingi oleh mentor ekspert Yang pastinya Kalau gabung di Alanabi Akan berlimpah cuannya Kenapa? Ngomong apa? Oh gitu Dengan uang segitu Dia yang nawarin kamu Bisa ngejamin surga kamu gak Yang pake jilbab Belum tentu masuk surga Kamu baru pake jilbab begini aja Udah mau dibuka lagi Gara-gara duit segitu Itu saya Celep banget gitu Dan disitu saya kaget Dia ngomong begitu Dia ustad bukan Kan gitu ya Padahal jadi jadi ustad Padahal kan belum jadi ustad Kok dia ngomong begitu ya Akhirnya Oh yaudah kan kita harus nurut ya mas uami Oh oke Dari situ udah saya Putusin untuk Stop semuanya Nolak Udah Tutup akses Ke temen-temen ini semuanya Udah bener-bener yang Dan akhirnya disitu UJ merasa yang Dia kan dulu kori ya Jadi akhirnya dia memberanikan sholat Di masjid Dan jadi imam Disuruh jadi imam Karena suaranya bagus Sama Pak Kiai disitu Disuruh jadi imam Begitu jadi imam Banyak yang ninggalin Gak ada jemaahnya Kok gitu? Karena suaranya enak Ya karena bilang ngapain Tukang mabok jadi imam Sholat kita gak sah Akhirnya pada bubar tuh Udah kayak di film-film Sinetron-sinetron gitu dah Sampai akhirnya dia down lagi Kita semangatin lagi Sampai kakaknya Minta dia ceramah itu Dan pertama kali dia ceramah Dia sebenernya gak mau dulu Gak mau Gak ah Gue jadi imam aja Ditinggalin jemaah Gimana gue ceramah Bisa dilemparin Udah bismillah aja Pertama kali dia ceramah Terus Waktu itu Kutbah Jumat tuh Dan saya masih nulisin teksnya Kan masih pake teks Oh Umi yang bikin skrip Saya yang bikin Mau bahas apa nih Yaudah bahas ini Jadi kita bantuin bikin Umi tapi saat itu Bisa bikin skrip Itu dari mana modalnya Umi browsing Atau nanya sama kamertua Dulu belum ada kali Browsing Belum ada ya Iye Belum ada internet Cuma buat nelpon doang Gak maksudnya ngebahas sama Dia kan dia punya buku banyak Oh oke Referensinya dari buku-buku itu aja Oke oke Oh mau bahas apa nih Yaudah kita cariin Kita cari berdua gitu Oke Selesai pulang Kutbah Jumat Saya masih inget tuh Di daerah Mangga Besar situ Pulang Dia ngasih amplop Isinya saat itu 75 ribu Hmm Dia kasih Ini rejeki halal pertama Buat istri aku Itu disitu Nangis 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 Disitu mulai deh Kalau angkat drajatnya Sampai akhirnya dia Kenalkan gitu Masya Allah Ternyata melewati Melewati proses Ditinggalin makmumnya dulu Kayak gitu Ada dalam sejarah Indonesia Dimana seorang ustadz Di mana seorang ustadz Diawali dengan Apa namanya Kehidupan yang Yang beda drastis Bumi sama langit Itu hanya UJ loh Mungkin beberapa Ustadz yang lain Kan mereka backgroundnya Udah jelas kan Oh mondo Terus ceritanya juga Memang gak ada Aneh-aneh Tapi kan kalau UJ kan Bener-bener Satu-satunya Saat itu yang Bukan menjual Pengalaman hidupnya Tapi justru dengan Justru dengan dia Menyampaikan Itu dari hati Karena dia sudah Ngerasain Makanya dia selalu Sisi baiknya Dia yang selalu dia Bilang ke saya Ke anak-anak Gitu Khususnya ke anak-anak ya Abi gak kepengen Kamu jadi Seperti Abi Tapi Abi kepengen Kamu jadi lebih baik Dari orang tua kalian Jadi manusia yang baik Udah itu aja Jangan ngerasa lebih baik Dari orang lain Udah itu doang Itu yang selalu kita tanamkan Dan itu lebih relate ya Ong dulu tuh Begitu diterima Apalagi dengan anak-anak muda Mereka merasa bahwa Oh iya hijrah tuh Bukan hanya untuk orang tua Gak bisa kayak gini Iya kan Dan muda-muda Kayak kita juga yang lagi Dan gak bisa kita menggurui Benar Kita gak pernah mengalami hal itu Kayak misalkan contoh Gini aja deh mbak Saya waktu masih Ya jahiliah lah ya Masih Diajak ke rumahnya dia Ke rumah calon mertua Mau dikenalin ceritanya nih Gitu kan Nah rumahnya Uje itu kan Rumah nyambung sama masjid Sebelah-sebelah nyambung gitu pintunya Jadi kalau di masjid gak cukup Ngajinya di rumahnya gitu Oke Nah begitu Saya datang kesana Gak dikasih tau ada pengajian Saya datang kayak orang dari planet mana dong Pakai rok mini Pakai tank top Pakai high heel Rambut pirang Mata biru Dan-danan menor Akhirnya dipelototin semua Sama ibu-ibu disitu Ya Allah Aku bilang Nih Uje Ini Jeffrey keterlaluan banget Dia bilang Kayak kalau ada pengajian Kan kita nyesuaiin pakaiannya ya Sampai itu ibunya aja bilang Ini cewek dari planet mana lu bawa Ya ampun Cewek mana lagi ku bawa Ya Allah disitu Sampai akhirnya saya merasa Ih ini ibu-ibu ini gila ya Gue kayak ditelanjangin Terus maksudnya Jadi ada termotivasi Kok merasa Merasa lebih soleha banget sih Gitu kan Iya Kita merasa gak nyaman digituin gitu Dilihatin dari atas sampai bawah tuh gak nyaman banget Sampai di dalam hati saya Nginget ya Saya tunjukin ntar Saya bisa seperti kalian Itu Saya tertantang Disitu justru saya tertantang Marah tapi saya tertantang Gitu saat saya Kayak diberasa Diteranjangin dari atas Dari bawah Dilihatin gitu Itu kan risih banget ya Gitu Ya akhirnya dalam hati saya Ntar lihat ntar saya buktiin Jadi saya kayak tertantang gitu Kau ucap dalam hati Umi Hati saya marah Tapi saya nantangin diri saya Saya bisa gak jadi kayak dia gitu loh Dan pasti pengalaman Umi yang kayak begitu Akhirnya menjadikan Umi tuh sekarang Lebih banyak perjun ke dunia dakwah Yang mana aku ngeliat Umi berupaya banget Untuk bisa merangkul Semua kalangan Dari mulai Orang-orang yang Udah belajar Ataupun yang belum Tertarik Semua Umi rangkul Umi ajak untuk Melihat indahnya dunia dakwah Dan islam Yang sebenarnya itu seperti apa Mungkin Karena pengalaman itu Gak enak banget diginiin ya Semua orang kan butuh proses loh Semua orang ada proses Gak bisa kita lahir Udah pake jilbab Tapi semuanya Mengalami proses dulu Dalam kehidupan Allah aja gak pernah benci kok Allah aja seneng dengan prosesnya kita Maka saat Saya juga gak punya Cita-cita saya jadi pendakwah Mbak Gak punya kepikiran Saya bakalan Bakalan di jalan ini tuh Gak punya kepikiran Karena saya hanya dulu Ibu rumah tangga Tapi Seming Tiga hari sebelum meninggal Satu hari nih Satu hari sebelum meninggal Uje Uje satu hari sebelum meninggal Malam meninggal Siang itu masih sholat sama saya Berdua di kamar Selesai sholat zuhur Dia ngomong sama saya Mi Kamu udah harus siap dakwah Wah Jangan saya lah Saat itu saya ngaku Saya gak punya ilmu apa-apa Kamu aja kan orang taunya Kamu yang gak bakalan baru saya Dan saat itu dia bilang Sebentar lagi semua orang Bakalan tau kamu Sebentar lagi semua orang Bakalan liat kamu Gak akan liat saya Itu udah di Dan itu saya gak Gak paham Gak ngerti maksudnya Gak ngerti maksudnya Gak ngerti Gak punya firasat Nanti malam dia bakalan meninggal Baru kejawab sekarang Orang sehat Dia bilang sebentar lagi Semua orang bakalan liat kamu Sebentar lagi semua orang Bakalan fokus ke kamu Kamu harus lebih sabar Ujian kamu dahsyat nanti Dia ngomong begitu Saya gak ngerti Kenapa harus saya yang dakwah Udah kamu aja Karena seminggu sebelum meninggal Ujian udah gak mau dakwah lagi Jadwalnya udah dikasih-kasihin Ke temen-temennya Oh iya aku ingat tuh Dan saya tanya Kenapa kamu gak mau dakwah Aku pengen jadi suami yang baik Iya aku ingat tuh Pengen jadi ayah yang baik Udah cuma itu doang Jadi menghabiskan Seminggu sebelum meninggal Dia di rumah Tanpa dakwah ya Tanpa keliling ya Udah gak sibuk lagi Bener-bener di rumah Fokus sama kita gitu Dan makanya dia nyuruh Kamu udah habis Bismillah Dan begitu selesai Masa Ida Saya menunggu masa Ida Empat bulan lebih itu Selesai itu Pertama kali saya diundang Da'wah itu Di daerah Kalimantan Justru di luar kota Orang manggil saya Saat itu saya bertanya Kalau ya Allah Apa ini Yang dimaksud dengan beliau itu Dan apakah ini sudah Yang kita berpengen taki Yang menunggu dan ketahui itu Dalam dakwah Jangan pernah menilai orang lain Jangan pernah Membenci Tapi mengajak Merangkul Gitu Karena kita pernah Di posisi yang Di bawah Iya Akhirnya Begitu Orang panggil saya Ya saya Allah kalau emang ini jalannya Tuntun saya Supaya apa yang saya sampaikan Saya semuanya datang darimu Saya kepengen mengajak Kepengen orang kenal dengan engkau Makin cinta dengan engkau Makin cinta dengan Nabi Udah mengalir gak sampai sekarang Masya Allah Luar biasa ya um Jadi dituntun benar-benar Tanpa ibaratnya Gak ada pembekalan secara ilmu Tapi saya sempat sekolah dulu Jadi waktu saya punya anak nomor tiga Saya bilang karena saya bosan di rumah Maksudnya bosannya itu Kok saya pengen belajar lagi ya Saya izin sama UJ Boleh gak aku sekolah lagi Sekolah apa Ya tentang lebih ke agama gitu Terus ada di Al-Azhar itu Kebayoran itu dibawahnya itu dibuka PMA pendidikan Mubalik Al-Azhar Jadi buat belajar Yang lebih kepada agamanya ya Fikihnya, sejarah Nah saat itu saya ngambil satu tahun programnya Dan dibulein sama UJ Asal ada temannya Saat itu saya berangkat sama Ustazah Astri Ivo Jadi kita berdua tuh dari situ Tapi bukan untuk mempersiapkan saya Sebagai pendakang Supaya biar ngerti gitu Punya ilmu Karena ibu kan madrasah Buat anak-anaknya Yang akan mendidik anak-anak gitu ya Hanya itu Tapi ternyata memang Oh ya ini jalannya Masya Allah ya Segitu hebatnya Skenaria Allah ya um ya Skenaria Allah tuh indah banget Sampai detik ini Tapi saya niatkan ya Allah Jalan dakwah ini Buat nyelamatin akhirat saya Yang banyak dosa ini Jalan dakwah ini Buat nyelamatin akhirat anak-anak saya Akhirat orang tua saya Suami saya Bahkan umat gitu Maksudnya Ya kan kita mengajak Ya ya itu niat utama nih ya um ya Ya utama saya seperti itu Apa sih um Alasan yang Paling Apa ya Paling mendasar Sehingga akhirnya Umi memutuskan Untuk bernikot Saya mau bangun Naruh kepala tuh Diinjek lagi Mau naruh Mau ngangkat kepala Diinjek lagi Orang lewat kan Kalo orang-orang Arab Dia kan main lewat aja Main ini aja Kadang kepala kita didorong Itu kepala saya tuh Diinjek-injek mbak Saya udah bilang Ya Allah saya mati Ini disini nih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video